Saya Ifik Arifin, saya Andriyadi, kita berada di Tekniks by Iniksindo. Saya kedatangan seorang tamu yang masih muda, tapi sudah berprestasi demikian tingginya, terutama dalam bidang teknologi, khususnya internet of things, dan tentunya yang lain-lainnya juga. Ini adalah Pak Andriyadi. Halo Pak Andriyadi, apa kabar? Halo. Ya, Pak Andriy, Anda kan sekarang adalah CEO dan CTO juga, of Dicodex gitu ya. Itu sebuah pusat IOP dan tiny ML. Tiny ML, itu yang ini, machine learning, betul ya? Yes, machine learning on microcontroller ya. Oke, nah, tolong cerita sedikit, Pak, mungkin awalnya gitu ya Pak Andriyadi ya, sebelum kita masuk ke IOP dan tiny ML tadi. Gimana ceritanya dari lulus SMA, Pak Andriyadi ke mana nih? Oke, mungkin SMA-nya sedikit dulu ya. Saya sebenarnya bukan SMA dulu ya, saya STM penerbangan, STM penerbangan negeri Bandung, dekat sini, dekat pejajaran sini. Lalu waktu itu industri penerbangan mungkin lagi kena hit ya, tahun 98. Jadi begitu lulus, saya akhirnya decide untuk lanjut kuliah aja deh gitu ya, daripada kerja gitu. Karena mungkin waktu itu industri penerbangan sedang kena gitu ya, kena krismon waktu itu ya. So, saya ya berusaha dengan cukup keras ya untuk bisa akhirnya masuk ITB gitu. Wih, oke. Ya, jurnusan? Jurnusan fisika waktu itu. Oke. Nah, lalu? Ya, lalu itu karena background saya memang di electronics ya kan. Kebetulan di STM juga ngambilnya aviation electronics, elektronika penerbangan. Dan ya cukup senang dan kuat juga background di fisika gitu. Jadi sebenarnya pilihan fisika itu... Termasuk hobi barangkali ya? Bukan hobi ya? Ada hobi? Bukan hobi sih... Apa ya? Kayaknya berlebihan ya kalau dibilang hobi gitu ya. Kenapa berlebihan? Enggak, maksudnya orang kalau dibilang hobi fisika itu kayaknya nerd banget gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih karena itu natural aja buat saya gitu ya. Maksudnya gak banyak mikir, gak banyak upaya terlalu besar gitu untuk... Cepatnya itu juga penuh dengan formula-formula yang gak berubah-ubah. Persis, Pak. Maksudnya poin saya kalau saya dibandingin, misalnya dibandingin biologi gitu ya, let's say gitu. Atau kimia bahkan... Mabok, mabok. Jadi sudah membuat program dan segala macem sehingga rasanya fisika juga ini ya, juga salah satu... Sebenarnya fisika atau matematika mungkin ya pilihannya. Cuman di fisika bisa programming dan... Lab-labnya itu sudah elektronik juga, pakai 74LS logic gitu ya. Iya, iya. Kita sudah pakai itu ya? Dulu kalau di STM, saya pakai Zilog ya, Zilog 80 ya. Oh, Zilog 80 ya. Zilog 80. Itu belajar pakai kontrol. Iya, pakai assembler. Jadi waktu di fisika belajar teknik digital itu kayak saya ketawain tuh, wah saya udah belajar di STM nih gitu kan. Nah, jadi gampang aja gitu kan, operasi logik. Ya, segala macem. Ya. Gitu sih mungkin... Low-level programming untuk assembler, untuk chips controller gitu ya, Zilog. Itu pakai masih single buat komputer ya sifatnya, bukan microcontroller. Iya sih sebenarnya ya, waktu itu... Saya mungkin waktu STM belum berkenalan secara langsung ya dengan microcontroller. Tapi memang lebih ke komputer ya, komputer arsitektur kan, assembler dan lain-lain gitu. Sebenarnya baru kuliah ya, itu berkenalan dengan microcontroller gitu. Ngomong soal Zilog ya, nasibnya Zilog ini udah nggak ada lagi ya Zilog 80. Kalau saya lihat kayak 6502, masih inget ya Pak, yang Apple punya itu. Orang masih kutak-kutik tuh 6502 sekarang. Oh iya, iya. Itu udah kedengeran lagi. Betul ya Pak? Saya nggak ngikutin Pak kalau udah... Di luar ini ya. Di luar, kayaknya sekarang udah nggak ngikutin sih. Mungkin kaitan... Gue terpaksa kali ya belajarnya. Nggak ada pilihan. Kita kan tahu ya, sebelum kita masuk ke IoT ya Pak Andri ya. Kita tahu yang namanya SCADA ya. SCADA, ada programmable logic controller gitu. Yes, yes. PLC ya. Itu kan mulai cikal bakal dari IoT sebetulnya. Itu nggak Pak Andri? Betul, betul. Saya setuju ya. Tapi gini, saya ngeliatnya mungkin IoT itu kan kenapa dicetuskan gitu ya. Itu kan hanya terminologi atau word, ya mungkin dulunya buzzword kali ya. Di mana ketika industri ya, khususnya waktu itu mungkin industri supply chain atau logistik itu pengen ada sistem yang bisa meng-collect data automatically gitu ya, dari perangkat gitu. Instead of rely on human untuk meng-input datanya kan gitu. Jadi human versus machine nih. Jadi daripada meng-reli, mengandalkan manusia untuk meng-input data, sekarang bagaimana perangkat itu meng-collect datanya sendiri gitu ya. Mungkin itu dulu idenya. Oke. Jadi in a way, PLC atau SCADA mungkin sudah seperti itu gitu ya. Sudah mengadopsi thinking behind it itu seperti itu. Cuman kalau saya lihat keyword kedua adalah internet ya kan. Internet. Iya, internet ini adalah standart. Dulu nggak ada internet, toh ya. Iya, internet ini adalah open standart kan gitu. Dulu, dulu saya sudah ada jaringan, tapi proprietary dari pusat. Proprietary, ya. Misalnya di fabrik, apa, mobil, koyota gitu. Mereka pakai, mereka punya jaringan sendiri dan nggak bisa keluar. Bisa-bisa. Ya, interoperability-nya jadi bermasalah kan. Tapi loh sekarang udah over the internet ya. Jadi semuanya semua lewat internet ya. Iya. Jadi seru juga nih. Jadi kalau udah ada, apa namanya, pengalaman di SCADA, di PLC, mungkin IOT jadi lebih mudah. Jadi lebih mudah sih Pak. Secara idea mungkin nggak aneh jadinya ya kan. Cuman tinggal bagaimana meng-convert technology of choice-nya gitu. Instead of SCADA aja atau PLC aja gitu ya. Sekarang stack-nya kan bisa macam-macam gitu kan. Karena open standart gitu. SCADA ini singkatan dari SCADA control and data acquisition. Mungkin teman-teman bisa ada yang lupa gitu. Iya, iya. Kemudian CRC adalah program logic control. Ini semuanya adalah sikap bakal dari IOT. Internet of Things. Nah, Pak Andri, sekarang kita masuk ke IOT nih. Apa IOT itu sebenarnya dan kenapa kok bisa nge-hits begini ya sampai? Sekarang orang itu menganggap bagai satu terobosan bahkan keterangkilan abad ke-21 itu diantaranya memang IOT ya. Ini yang pertama, industri revolusi 4.0. Ya, revolusi industri 4.0 ya. Gimana tuh Pak Andri? Ya tadi saya mungkin udah singgung ya. Jadi bahwa IOT is all about data collecting, is all about automated data collecting by itself gitu kan. By itself, the keywordnya gitu. Tanpa intervensi manusia ya. Tanpa intervensi manusia, ya. Seminimal mungkin ya. Karena tadi saya bilang di abad ke-20 mungkin tahun 1990-an, komputer sudah sangat berkembang cukup pesat. Tapi tetap mengandalkan manusia ya untuk meng-entry data, ya kan. Meng-collect data ya dengan keyboard, dengan mouse gitu kan. Nah, dengan kenapa, lalu orang berpikir kenapa nggak kita miniaturisasinya komputer ini, semia rupa, sehingga dia bisa meng-collect datanya sendiri gitu. Nah, itu adalah IOT gitu kan sebenarnya. Nah, lalu kenapa internet ya? Karena mungkin tahun segitu juga internet mulai punya fondasi, mulai populer. Sehingga, dan tadi ya, interoperability juga sangat dijamin. Sehingga ya tadi, instead of menggunakan proprietary network ya, kenapa nggak pakai internet ya, which is open standard ya gitu. Saya kira itu kenapa dia populer, Pak gitu. Karena open standard tadi gitu ya. Jadi, kalau kita lihat komunikasi atau transmisi data ini, bukan hanya antara manusia ke manusia, manusia ke mesin, tapi mesin ke mesin. Gitu ya? Mesin ke mesin, ya. Mesin ke mesin, ya. Mesin ke mesin, ya. Jadi inilah yang membuat kita memungkinkan untuk membuat otomatisasi. Begitu ya, Pak Andre ya tadi? Ya, lebih jauh lagi mungkin bukan hanya otomatisasi ya. Tapi ya tadi ada, ada intelijensi gitu ya, disitu ya. Karena, karena capability data yang di koleksi ini kemudian menjadi besar gitu ya, dari situ volume. Kemudian kita bisa melihat pattern, ya. Melihat, bisa melakukan analisis lebih jauh dengan banyak sekali metode gitu ya. Dan salah satunya belakang ini mungkin mesin learning gitu ya. Jadi, tadi yang saya tanggap daripada barusan, koleksi data dalam jumlah besar gitu ya, Pak Andre. Koleksi data dalam jumlah besar ini, apakah diproses di IoT atau di komputer yang lebih besar lagi? Betul. Oke, ya. Ya, itu pertanyaannya menarik ya. Karena memang awal, pada awalnya jelas ya. Ketika mungkin IoT ini di power, perangkat IoT ya, di power oleh simple microcontroller gitu, itu tentunya disitu hanya terjadi koleksi ya, atau terjadi otomasi ya, terjadi kontrol ya, kontrol atau monitoring ya kan. Data yang dikolek itu kemudian akan ditransmit, dipublish ke bigger komputer, mungkin backend, server, atau cloud mungkin ya istilahnya, untuk diproses lebih lanjutkan gitu. Nah, cuman disitu kan ada problem ya kan. Pertama jelas ada latensi ya kan. Apanya? Latensi ya, ada latensi. Latensi ya, delay. Delay antara data yang diterima versus aktuasi ya, versus kontrol ya. Jadi antara kapan data diterima dengan kapan data itu diproses lebih lanjut, itu adalah latensi ya kan. Yang kedua adalah mungkin power consumption gitu. Karena ketika kita rely on connectivity ya, di mana sebenarnya the biggest power consumer ya, dari sebuah perangkat IoT itu sebenarnya radio kan. Radio connectivity. Entah wifi, entah bluetooth, itu 50-60% itu adalah dikonsum oleh radio ya. Oleh power? Oleh power? Jadi maksudnya power consumption itu dikonsum oleh wireless connectivity gitu. Oh, oke. Iya. Sehingga di sisi lain, processing capability dari microcontroller semakin ini ya, semakin bertambah ya makin tahun ke tahun gitu. Nah, ya mungkin bisa dibilang mengikuti more low juga gitu kan. Gitu. Iya. So, belakangan ini memang processing itu semakin lama itu semakin dilakukan di perangkat itu sendiri gitu. Atau on device ya. Iya gitu. Sehingga yang ditransmit itu cukup sudah berupa konklusi ya, atau hasil processingnya gitu. Oke. Jadi, algoritma machine learning tadi yang Pak Andri sebut di awal, itu tidak lagi dilakukan di yang mana, sentral saja, tapi juga bisa dilakukan di edge-nya, di IoT-nya gitu ya. Betul. Di tangkatnya gitu. Betul. Betul. Sudah bisa, sudah mampu sekarang. Sudah sangat-sangat mampu sekarang. Sudah sangat-sangat. Iya, jadi kombinasi Pak sebenarnya. Jadi, kita bisa lakukan initial processing itu di device gitu ya. Sebenarnya nggak harus machine learning ya, bisa menggunakan simple statistic, bisa menggunakan fuzzy logic, atau bisa menggunakan foyer transform misalnya. Atau digital signal processing seperti yang kita, ya. Cuman sekarang mungkin machine learning udah relatif lebih populer ya, karena ya buzzword juga sih sekarang kan lagi seru-serunya nih gitu. Sedikit ML, sedikit ML, sedikit ML. Saya nggak tahu maunya apa itu ML gitu. Oke. Tapi, berarti, kan data yang dikirim dari perangkat ke sentral itu menjadi lebih sedikit, pasti dong. Nah, itu kan berarti latensinya juga jadi kecil lagi, dong. Iya, iya. Nah, itu. Itu artinya dengan data yang dikirim lebih sedikit, berarti kan latensi jadi minimum, kan. Sehingga antara trigger dengan reaksi itu menjadi lebih cepat, dong. Bisa jadi real-time system ya. Bisa jadi sangat-sangat real-time gitu. Dan yang kedua, jadinya power consumption-nya semakin rendah, karena sedikit, semakin sebentar. Nah, semakin sedikit data itu kita kirim, ya kan. Stream-nya semakin kecil gitu. Tapi kan sekarang ada teknologi solar power segala macam, itu nggak belum perlu membantu berangkat ya kalau memang speednya tinggi itu? Saya kira, saya kira ya itu harus ini ya, apa namanya, saling melengkapi ya, gitu. Antara energy harvesting misalnya, versus dengan ya tadi, kita memang dari perangkat kita sudah melakukan penghematan power kan, gitu. Sehingga kita bisa bicara baterai 10 tahun itu menjadi kenyataan, Pak, gitu, ya kan. Bukan cuma marketing jargon yang dipasang oleh telco ataupun operator jaringan, gitu. Jadi 10 tahun itu memang nyata, gitu. Itu adalah effort sebenarnya yang harus kita keluarkan ya. Baik kita mengoptimasi firmware, gitu kan. Dari sisi perangkat IoT-nya, perangkat IoT-nya sendiri secara hardware harus kita optimalkan. Jadi kuncinya tetap di developer ya. Developer ini punya kekuasaan banyak. Peran-peran besar sekali. Iya, besar sekali. Dan ini belum harus dipelajari dong oleh anak-anak Indonesia kita dong. Betul nggak? Pasti, pasti, pasti banget. Pasti banget. Tuh, tinggal minum saya kopinya. Jadi, edukasi yang terbaik, gitu ya, buat IoT ini. Gimana nih, Pak? Jadi sebenarnya firmware, sorry, IoT ini kan salah satu komponennya adalah firmware. Tadi pagi saya baru ngasih seminar ya tentang firmware, gitu ya. Pemware. Pemware itu sangat-sangat penting karena itulah, apa, artinya, secanggih-canggihnya hardware ya tanpa adanya firmware ini atau software ini sebenarnya kan, ya basically nggak berjalan ya. Nggak ada fungsinya, gitu. Tidak mempunyai fungsionalitas. So, dan praktis dari pemer-diplemen ini ya tidak jauh berbeda dengan software engineering pada umumnya, gitu ya. Tidak jauh berbeda ya. Logiknya sama. Logiknya persis sama. Ketika kita menggunakan istilahnya design pattern, kita menggunakan object-oriented programming itu exactly sama. Event-driven atau interrupt sensor. Iya, event-driven based atau mungkin nggak sampai independence injection, misalnya nggak sampai ke sana. Tapi praktis-praktis yang sering kita temui di software development itu terjadi, gitu ya. Bisa kita gunakan lagi. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin pemer-diplemen kita mungkin berangkat dari jurusan tertentu yang tidak, tidak ini ya, tidak dikuatkan software engineering-nya mungkin gitu. Tapi lebih ke elektronis engineering-nya, which is okay. Tapi saya kira ya itu harus dikejar, gitu. Programming, coding. Programming, coding. Programming, dengan best practice-nya ya. Bukan, bukan maksudnya code. Kan karena pembayarnya semakin lama semakin kompleks, gitu ya. Kita tidak bisa lagi menulis code dalam satu file aja, gitu misalnya. Tapi kita harus pecah, kita harus komposisi, kita harus asosiasi. Dengan kelas, dengan objek, dengan ya tadi design pattern, dan seterusnya, gitu. Nah, jadi gini, kalau saran Anda ya, universitas ataupun akademik yang punya kelas IoT. Sekarang udah mulai banyak ya, Pak Andri, ya. Banyak, banyak. Kurikulum IoT masuk ke universitas. Kira-kira apa sih yang harus mereka pelajari at the beginning level, gitu ya. Apakah hardware mentor-nya, aktuator-nya, programming-nya, atau utilisasinya. Kira-kira dari mana kita harus mulai? Ya, tadi pertanyaannya menarik, Pak. Karena tadi pagi, tadi saya bilang saya ngasih semuanya tentang firmware. Salah satu yang komen atau bertanya itu ada dosen, gitu. Dia bilang, wah, jauh sekali, Pak, antara yang saya ajarin dengan yang Bapak ceritakan. Ya, saya cuman bilang perhatian, saya perhatian, Pak, gitu. Maksudnya perhatian di sini, maksudnya ini satu PR, gitu, bagi kita semua, ya. Baik kita sebagai edukator, sebagai praktisi, sebagai, apa namanya, ya, players, gitu ya, mungkin di IoT. Dari mana mulainya, saya kira semuanya harus dimulai berbarengan, gitu ya, antara hardware engineering, gitu ya, electronics engineering, dengan software engineering, programming, itu saya kira harus dikuatkan dari dua sisi itu. pada level yang paling awal, gitu ya, jadi nggak hanya, ya, harus barengan, gitu. Dan yang kedua, saya kira harus, walaupun penting belajar algoritma dan pemrograman, gitu kan, belajar mathematics-nya, ya, istilahnya fondasi keilmuannya dikuatkan, tapi, ya tadi, saya kira harus, harus melihat tren juga, ya, gitu ya. Jadi, mungkin ada, ya, misalnya ada, entah bentuknya kapita selekta, atau bentuknya mata kuliah pilihan, yang belajar kepada tren, gitu, karena, misalnya kan, kita lihat di kampus mungkin masih belajar tentang Arduino, APR, gitu ya, basisnya APR, atau basis Arduino Uno, gitu. Ya, nothing wrong with Arduino Uno, tapi, tapi not much we can do dengan tuntutan sekarang, gitu ya, dengan tuntutan firmware development yang sekarang, gitu, di mana, tadi ya, multi sensor, multi actuator, bahkan kita pengen ada machine learning di dalam microcontroller, itu kan, out of, di luar pikiran kita, mungkin pada 5 tahun, 10 tahun yang lalu, gitu kan. Sekarang lebih kompleks. Ya, sekarang lebih kompleks. So, artinya, kompleksitas itu memerlukan infrastruktur, ataupun platform yang juga kompleks juga, kan, gitu. Yang aktual, ya. Yang aktual, ya. Ya, intinya, intilah aktualitas dari tren ini harus diterapkan, gitu ya. Ya, mungkin bisa dikombine dengan, ya, tren yang di luar, atau dengan, misalnya, apa, kerjasama dengan industri, ya, dalam bentuk riset barang, misalnya. Yang bergerak di bidang itu. Nah, ke industri ini, Pak Ardi, Pak Ardi, saya tahu, Pak Ardi adalah salah satu IoT creator, gitu ya. Jadi, ada microcontroller yang dikode eksproduksi. Betul ya, Pak, ya? Betul, betul. Dan, saya kagum banget, gitu, Pak. Kalau kita, itu, kan, itu produksi dalam negeri, ya? Dalam negeri, ya. Ya, dalam negeri. Jadi, kita, harusnya berbangga kita bahwa kita, ada IoT creator di sini. Dan, terutama, yang saya lihat, ada aplikasi nyatanya juga. Apa istilahnya, ya? Sapi yang diberi kalung, itu apa namanya, Pak? Bahasa Inggrisnya, apa ya? Ini ya, livestock monitoring, gitu ya? Livestock monitoring, gitu ya. Jadi, kita memonitor sapi yang begitu banyak jumlahnya, dan yang dimonitor itu ternyata cukup kompleks, ya, Pak. Tidak cuma keberadaan dia di mana, gitu ya. Tapi juga kesehatannya, gitu ya. Cuman, bagaimana tuh, Pak Adri? Cerita sedikit, dong. Kok bisa, gitu? Bisa ke sana, gitu? Ya, pertama, semua itu berangkat dari, dari, apa, keresahan, wih, keresahan, gini. Bahwa, bahwa tidak ada sosial yang mungkin dalam perspektif kita mungkin cukup implementable, ya, gitu ya. Saya yakin kampus-kampus untuk solusi monitoring sapi itu mungkin udah banyak yang develop juga, ya, gitu. Cuman, mungkin tidak ada yang belum sampai ke market yang juga benar-benar secara, baik itu secara teknikal, secara perangkatnya mungkin lebih compact, secara function lebih fungsionalitas, gitu ya. Oke. dan komersial yang penting, ya, gitu ya. Jadi, kita nggak cukup berhenti sampai lab, tapi kita harus jual, gitu. Nah, akhirnya kita coba, coba bikin deh, gitu ya. Ditambah, waktu itu memang ada, ada kebutuhan juga. Waktu itu bareng, bareng kementerian pertanian juga, kan. Kita coba bikin sesuatu, gitu. Jadi, awalnya, awalnya dari situ. Dan, dan sebenarnya kita terjun ke machine learning on device atau tiny machine learning, itu karena, karena produk ini juga, gitu. Kita ingin, karena kita ingin mengimplement behavior recognition, gitu ya, dari SAPI, atau activity recognition, ya, dari SAPI itu, kita pengen secara real time langsung diketahui, tanpa, tanpa kita harus kirim data, data mentahnya ke server, kan, gitu. Oke. So, kita implement mesin learning di situ. segala-galanya kita belajar, segala-galanya kita memang membuat sesuatu, gitu. mengrealisasikan, gitu, implementasi real, gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, itu mungkin cerita, ini, ya, sih, ya. Cerita awalnya, sih. Gitu, ya. Yang dimonitor, apa aja itu, Pak? Jadi, kenapa, Pak? Ya, sebenarnya, sebenarnya, selain tadi keberadaan, ya, keberadaan, mungkin relatif lebih mudah dengan, mungkin, tracking. Tracking system. Iya, dengan GPS, dengan... Berarti, ini sebenarnya praktikable untuk transportasi, gitu, ya. Kalau kita mau tracking, saya punya, misalnya, punya bus, ada 15 unit, saya mau bikin tracking system bus saya di mana aja, gitu. Bisa, ya. Bisa, bisa sekali, itu. Bisa, sekali. Teknologinya, ya, secara basis, secara fondasi, sama, ya. Bisa, sama, ya. Nah, selain itu, ya, kita tadi mencoba, men-recognize behavior sapinya, gitu. Misalnya, berapa lama sapi itu tidak makan, tidak duduk, ya, tidak berdiri, dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi kinerja atau performance dari sapi itu sendiri, ya. Sehingga, dengan adanya data yang tersebut, dengan adanya dalam ternyata kutip insight tersebut, gitu, kita bisa merekomendasikan, ya, kepada pengurus peternakan bahwa, hei, dari sekian banyak sapi lo, ini ada beberapa sapi yang secara performance tidak bagus, mungkin sakit, gitu. Mungkin perlu mendapat perhatian lebih, gitu. Nah, artinya, mungkin kalau sapinya hanya 10-20 ekor sih, enggak terlalu berpengaruh, ya. Tapi ketika kita bicara 1000-2000, ya, mungkin itu akan sangat membantu, gitu. Kita bicara banyak, ya, 2000-an. Iya, iya. Jadi, kemudian akan memberikan, tadi, ya, memberikan ulur, memberikan insight, mengurangi loss, ya. Tujuannya adalah mengurangi kerugian. Sapi nyasar kan bisa jadi, ya. Ada sapi nyasar, teman-teman. Nah, termasuk itu. Sapi nyasar itu sering sekali, itu sebenarnya, gitu. Atau sapinya dicuri, gitu, kan. Iya. Ya, paling-paling munisi dicuri, gitu. Iya, iya. Itu terjadi nyata sekali, ya. Bukan cuma cerita-cerita. Nah, jadi artinya, bagaimana perangkat ini, ya, berusaha, bukan hanya perangkat, ya. Jadi, kombinasi antara perangkat IoT dan aplikasi, platform, gitu, ya. Jadi, solusi end-to-end ini tujuannya tadi untuk meningkatkan produktivitas, ya, dan mengurangi potensial kerugian, gitu. Jadi, IoT yang ada di sapi itu memberikan report, memberikan data, melalui apa, tuh? Melalui... Ya, jadi dengan adanya sensor-sensor yang ada di situ, gitu, ya. Lalu kita olah datanya, baik itu on device, ataupun kita kirim ke platform. Nah, cara meng-transmit datanya, ya, melalui korektivitas saat ini yang kita gunakan adalah low power wide area network, ya, LPWA. Low power? Wide area network, ya. Wide area network. Itu itu LORA, ya, bukan? LORA, bukan? Ya, LORA, NB-IoT, itu sebenarnya dalam ranah LPWA, ya. Ya, ya, ya. Cuman, ya, bedanya kalau LORA mungkin unlicensed spectrum, ya. Lalu NB-IoT fokus kepada licensed spectrum, ya. Itu radius-nya berapa, tuh, Pak? Jadi, based on real... Real World Testing, Real World Deployment, itu bisa sampai 10 kilo, ya. 10 kilo? 10 kilo, tapi... Jangan terlalu banyak pohon, ya. Iya, ya, harus banyak, harus agak ini, ya. Agak tinggi. Kita punya, waktu itu, apa, satu area pertanakan, 400 hektare, itu bisa ter-cover semua, ya. Wow. Dengan satu gateway, ya. Dengan satu receiver, ya. Pokoknya, anything is possible. Saya rasa, ada kata pun kita punya masalah-masalah transmisi, bisa di... apa, di... diselesaikan dengan, dengan, katakanlah, kayak, sepatan transmisi, station, yang lebih banyak lagi, sehingga dia bisa terkait, kita bisa chaining, akhirnya sampai juga, gitu ya, walaupun hambatannya banyak. Jadi, ya, dalam terminologi Lora, itu mungkin ada istilah, ini ya, PEMTOSEL, ya. PEMTOSEL itu artinya, apa, gateway-nya diperbanyak, gitu ya, dan ditambah dengan gateway-gateway yang lebih kecil, gitu. PEMTOSEL, ya. Jadi, semakin tinggi probabilitas data itu akan sampai, gitu. Jadi, kesimpulannya, Pak Andri, bahwa IoT teknologi ini bisa meningkatkan kreativitas, kita ada inovasi, ya kan? Betul, dong. Kita bisa berinnovasi. Iya, iya, saya mungkin mau highlight bahwa IoT ini kan hanya enabler, ya. Hanya teknologi saja, gitu. Jadi, kita bisa membuat atau mendeploy solusi yang berbasiskan teknologi IoT, gitu. Jadi, IoT sendiri itu bukan produk, kan, gitu. Gitu. Tapi sekarang artinya, yang dulunya itu out of our graphs, mungkin dulunya agak susah dibayangkan ada microcontroller atau AI running di perangkat kecil. Nah, itu kan susah kita bayangkan, gitu, kan. Sekarang, bisa, gitu. Nah, artinya dengan kebisaan, dengan capability itu tentunya semakin banyak solusi yang bisa kita buat, gitu. Iya. Sekarang semuanya sudah besar, kan. Memo-nya sudah bisa besar, speed-nya bisa besar, speed-nya bisa besar, speed-nya bisa besar. Jadi, semua yang dulu-dulu enggak mungkin, sekarang bisa semua, gitu. Lebih mungkin, ya. Nikmat, sebetulnya, ya. Untuk para developer itu merupakan satu kenikmatan, ya. Bahwa sekarang ini hambatan atau batasan teknologi itu sudah kecil, gitu, ya. Sudah enggak terlupa. Iya. Artinya, bukan hanya sekedar perangkat kerasnya, tapi juga dukungan perangkat lunaknya juga, ya. Dukungan komunitas, dukungan pendor-pendor yang dulunya tertutup itu juga sudah mulai terbuka, gitu, ya. Artinya, tertutup itu dalam arti mereka punya, bayangkan begini, dulu kita ketika harus menggunakan tools programming microcontroller, misalnya kita harus beli. Mahal sekali, kan. Luar. Misalnya itu, apalah itu, AdMail Eyes, misalnya, apalah segala macam itu. Itu kita harus beli mahal sekali. Sekarang open source semuanya, gitu, kan. Dan dukungan komunitasnya luar biasa. Ya, saya ingat, gitu, saya pernah, misalnya, bikin web server pakai microcontroller 8051, kalau nggak salah. Itu web server berkomunikasi dengan modul Ethernet, gitu, itu bisa berbulan-bulan, gitu, baru beres, gitu. Nah, karena pakai assembler, kan, gitu. 8051, itu Intel, ya. Intel, Intel, ya. Nah, kemudian, dengan sekarang, misalnya, pakai ISP32, misalnya, itu bisa kayak cuma 15 menit, udah jadi itu semuanya. Web server plus connectivity-nya, kan, gitu. Pakai IDE, ya. Pakai IDE-nya, gitu. Sample code-nya udah lengkap, gitu. Tapi kita harus lebih juga ini, ya. HTTP protocol harus gitu. Nah, itu dia. Once, once kita udah mulai customize, gitu, kan, nah, disitu, disitu mulai konsep-konsep yang kita pelajari itu menjadi sangat, sangat penting, gitu. Back to basic, jadinya. Ya, HTTP protocol, MQT protocol, gitu, kan. Bahkan, socket programming, itu jadi juga, kadang-kadang, sangat, sangat penting, gitu. Network, ya. Sebetulnya, inilah yang kita rekomendasikan kepada anak-anak muda, tentunya, ya, yang punya semangat tinggi untuk belajar teknologi. Ini kesempatan banget, gitu, ya, untuk berinovasi di IoT, terutama di software. Yes, yes, yes. Jadi, kita encourage them, gitu, ya. Bagaimana, ayo, ayo, kita belajar programming, belajar coding. Itu bisa, mungkin sekarang masih dalam bahasa C, Python, atau bahkan yang baru, Go Language, misalnya. Iya, Go atau Rush, ya. Rush, mungkin, juga. Iya. Kita kenal, juga. Betul. Jadi, semuanya, sebetulnya, apapun programming language-nya, logiknya sama, gitu. Logiknya sama, ya. Cuma, cuma variannya aja, beda-beda, gitu, ya. Dan, dan, akhirnya, kalau kita udah ngetikin logiknya, mau language apapun, nggak masalah, ya, Pak Andri, ya. Betul, betul. Jadi, kita... Ya, saya kira, programming capability, ya, kemampuan untuk memprogram, itu, itu adalah, harusnya, jadi kewajiban, gitu, ya. Itu sama seperti, kewajiban kita belajar matematika, bahasa Inggris, gitu, ya, di sekolah, itu, saya kira, udah harus jadi kewajiban. Betul. Karena ini bukan masalah, kita memang bakal kerja di sana, gitu, ya. Bukan jadi orang IT, atau jadi programmer, bukan hanya itu, tapi, how we think, gitu, ya. Itu sangat-sangat melatih kita untuk berpikir, lebih baik, gitu. Setuju banget. Dan approach-nya itu mungkin kalau programming web, atau programming desktop, gitu, mungkin terlalu, atau even programming mobile sekarang, mungkin terlalu, apa ya, intimidating, gitu, ya. Mungkin pendekatannya malah, coba deh programming dengan menggunakan hardware, gitu. Karena itu lebih fun, gitu, ya. Lebih... Setuju. Iya, ngeliat-ngeliat nyala-nyala, itu kan, waduh, lucu, lucu sekali, itu seru, gitu. Kalau lednya nyala, senang. Apalagi kalau kita bikin traffic controller simulation, ya. Nah, nah, itu dia. Reward-nya kan langsung, kan, gitu. Lutang kuning. Sensor-seksor, ya. Sensor matahari, sensor apa, cahaya, gitu, ya. Oke, yang terakhir nih, Pak Andri, tentang IoT security. Jadi, walaupun bagaimana, tentunya kita harus berpikir juga keamanan dari peralatan IoT ini. Apakah, yang mana yang kita ragukan? Keamanan fisik, kah? Keamanan transmisi data, kah? Atau gimana nih, Pak Andri, melindungi IoT dari akses yang tidak berwenang? Iya. Disclaimer dulu, ya. Ya, saya tidak pernah mengklaim sebagai ahli security, ya. jadi, jadi jangan ditelan mentah-mentah, mungkin harus dicek juga, ini, ya. Saran saya, gitu, ataupun pendapat, mungkin, ya. Cuman, mungkin, betul bahwa, bahwa security di IoT itu biasanya atau seringnya jadi afterthought, ya. Jadi, afterthought itu maksudnya dipikirin belakangan, gitu, ya. Iya. Nah, ini mungkin akan jadi masalah nanti ketika kita bicara scalability, ya. Ketika kita sudah scale up our solutions, nah, itu akan jadi problem. Jadi, saya kira, kalau bicara bagusnya tentunya end-to-end, ya, kan. Dari sisi, dari mulai dari perangkat, ya, dari mulai dari level terkecil, which is microcontrollernya, itu harus sudah diterapkan best practice dari security, gitu, ya. All the way, sampai ke connectivity, sampai ke platform, gitu, kan. Nah, tentunya best practice-best practice security yang sering kita pelajari saat ini atau kita pernah dengar, itu tentunya semuanya bisa di-implement, ya, gitu, baik dari sisi connectivity, dari sisi platform, itu sama aja dengan software engineering, atau, apa, DevOps, kali ya, sama aja, gitu. Nggak ada bedanya. Mungkin yang sangat spesifik adalah di sisi perangkat, ya, kali. Itu, itu akan, itu banyak sekali, gitu, apa, potensi-potensi tampering, gitu, kan. Potensi-potensi untuk melakukan... Kalau kita taruh di mana, lalu dicuri, gitu, kan, selesai. Betul. Nah, itu tadi kan physical, mungkin, ya. Isunya mungkin fisik. Secara fisik, itu kita akan akan terekspos, ya, kan. Maksudnya perangkat kita kan akan terekspos, bisa diambil, ya, kan. Setelah diambil, mungkin bisa di-reverse engineering, ya, kan, bisa di-bisa di, apa, dibaca flash storage-nya. Jadi, konten dari data maupun program, itu bisa dibaca secara, baik itu secara mudah, ya, melalui, misalnya, let's say, UART, ya, melalui debugging tools, gitu, menggunakan UART, ya, menggunakan serial, gitu, atau gelling interface, misalnya. Itu kan bisa, bisa, sangat mudah, sebenarnya. Dibaca, gitu, dibaca kembali, kemudian dari situ biasanya ada aja, gitu, data yang bisa diambil, dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Nah, di situ security, di level itu udah harus kita perhatikan, gitu. Jadi, enkripsi jelas, ya, kan, enkripsi harus kita implementasikan. Enkripsi sama aja, kan, dengan... Sama aja, gitu, sama aja, dengan, dengan enkripsi pada umumnya. Enkripsi, hashing, semua yang sudah ada, yang sudah beredar, bisa di... Aplikasi... Bisa diimplement, bisa diimplement. Cuma itu harus di-support juga, ya, oleh platform microcontroller, ya, gitu. Maksudnya, enggak semua microcontroller punya capability untuk melakukan enkripsi, kan. Dia tidak punya ciphernya, gitu, ya, misalnya. Itu ada salah satu part di microcontroller yang melakukan, khusus untuk melakukan enkripsi, kan, gitu. IS, misalnya, atau yang lain-lain. Nah, artinya itu juga penting dalam kita memilih platform microcontroller apa yang kita pakai, gitu, kan. Ketika seperti ini, dikonsum. Banyak banget yang bisa kita bicarakan hari ini. Masculnya udah habis, nih, Pak. Andri, apa namanya, mungkin terakhir, saya tanya dengan edukasi, sih, ya. Tadi kita udah jelas, kita belajar IT. Dari yang simple-simple aja lah, koneksi ke mana internet, kemudian, apa tadi, membuat web server di microcontroller, bang, kali, ya. Kemudian, apa namanya, mengoperasikan LED, kemudian, apa, sensor-sensor yang bisa dipakai, gitu, ya. Lalu, apalagi kira-kira supaya fun-nya ini terus, apa namanya, bisa dinikmati oleh para siswa atau anak-anak muda yang sedang belajar ini. Kira-kira, apa resep-resep ataupun saran-saran, Pak? Andri? Ya, saya kira yang tadi, mungkin saya selalu, saya termasuk mungkin yang cukup awal membicarakan tentang bagaimana possibility machine learning di microcontroller, ya. Mungkin saya sejak 2019, 2018, bahkan saya mulai bila bicara itu di Indonesia maupun luar negeri, gitu. Karena saya believe, gitu, dengan masa depan konvergensi antara AI, machine learning, dengan IoT ini, gitu, ya. Itu adalah, memang mereka harusnya konvergen, gitu. Harusnya mengkerucut menjadi satu, apa, satu terminologi teknologi lagi, gitu. Karena dengan itu, bukan hanya sekedar secara teknis keren, dan segala macam, tapi seru, seru, gitu, ya. Maksudnya, bayangkan ketika kita punya perangkat kecil yang bisa melakukan object detection, misalnya, atau kita bisa mengetahui ada wajah di depan alat, misalnya. Atau misalnya alatnya lebih pintar aja, instead of kita coding dengan if, then, else, gitu, kan. Artinya lebih pintar aja, lebih ada decision yang dilakukan oleh perangkat itu, gitu. Jadi, ya, ada smartnya, ya. Ada smartnya, gitu. Jadi, itu benar-benar smart, itu, gitu. Jadi, kalau kita punya, apa, misalnya data temperatur dan humidity, itu nggak hanya sekedar di atas normal atau di bawah normal, tapi ini nyaman nggak, gitu, dengan bagi penggunanya, gitu. Karena itu kan berdasarkan data yang banyak, kan. Kenyamanan itu kan relatif bagi setiap orang, kan, gitu. Ya. Jadi, namanya... Artinya decision itu bisa dilakukan di perangkat, ya. Nah, itu akan menimbulkan keseruan yang tersendiri, ya. Dan kita tidak perlu belajar tentang machine learning, ya, gitu. Tidak perlu belajar tentang mathematics-nya, dan seterusnya. Kita cukup menggunakan teknologi yang ada. Pokoknya, kita menghasilkan produk-produk yang ada manfaatnya biar kita buat masyarakat, gitu, ya. Ya. Pasti ujung-ujungnya itu, sih, ya. Ujung-ujungnya itu, gitu. Belum lagi di intek kesehatan, ya. Banyak sekali, ya. Banyak sekali, saya terima kasih. IOT, apa, di jamah oleh IOT. Mungkin semua sektor kehidupan, beranggali, ya. Semua sektor kehidupan penting, ya, untuk di jamah oleh IOT, dan saat ini memang health tech, ya, sangat-sangat perlu semisal. Oh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, saat ini, gitu. Kalau kita dengar cerita-ceritanya, gitu, ternyata IOT. Yang ini aja, mobil yang nggak pakai supir, gitu, ya. Mobil yang bisa jalan sini. Itu juga luar biasa, menurut saya. Karena banyak, ya. Sensor yang bekerja, kemudian reaksi yang dilakukan oleh mobil itu sendiri, gitu. Betul, betul. Itu luar biasa, menurut saya, sih. Jadi, memang, kita masih di dalamnya, gitu, masih dalam proses, apa namanya, mempelajari. Masih belajar semua, semuanya masih belajar, masih berkembang semua. Dan kita berada di tengah-tengah situ, gitu. Jadi, untuk anak-anak muda, mungkin, ayo, kita... Ya, it's time. It's time. Masuk ke dunia IOT ini. Gitu, ya, Pak Andri, ya. Betul, betul, Pak. Kita tunggu teman-teman untuk berkontribusi di IOT, bisa terjun di IOT, dan machine learning, AI, gitu, ya. Inovasi, ya. Yang penting, tadi ya, user-centric. Bikinlah solusi yang user-centric, berfokus pada user, dan menyusahkan masalah. Khususnya masalah-masalah besar, ya, mungkin, ya. Yang terutama yang mungkin sekarang kita sedang hadapi globally, gitu, ya. Oke, Pak Andri. Sudah banyak informasinya. Terima kasih sekali Anda sudah bersedia untuk podcast dengan saya di sini. Kita, apa namanya, tentunya, saya berharap masih ada kesempatan berikutnya, gitu, ya, untuk live flow dengan lebih dalam lagi, gitu, ya, tentang IOT. Karena masih banyak aspek-aspek yang belum kita singgung sama sekali. Tapi ini bagus untuk awal, apa nanya, pemahaman IOT sendiri, itu belum menyeluruh barangkali, ya. Jadi, kita mencoba untuk apa sih IOT itu sebenarnya. Kayak orang bicara tadi, smart cities, itu sebetulnya di daftunya ada IOT semua, gitu. Iya, jelas, jelas sekali. Tapi kita nggak pernah menyadari hal itu. Jangan sampai kita ini cuma jadi bangsa yang memakai produk luar negeri, itu nggak baik. Proses, nggak baik. Ya. Pak Andri adalah IOT creator dalam negeri. Ayo, kita dukung. Kita lahirkan, ya, lahirkan inovator-inovator yang dari dalam sendiri, gitu kan. Jadi, kita bisa bergangga hatinya. Pak Andri, ya. Saya terima kasih banyak. Kita kasih salam untuk teman-teman kita. Salam kompeten. Ya, satu, dua, tiga. Salam kompeten. Kompeten. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!